Korea Selatan mengumumkan Presiden Yon Suk-yol akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada hari Kamis mendatang. Penasihat Kamanan Nasional Kim Sung-han mengatakan kunjungan Yon ke Tokyo akan menjadi kesempatan penting untuk menormalisasi hubungan yang tegang di antara kedua negara. Yon dijadwalkan mengunjungi Jepang pada 16 hingga 17 Maret atas undangan pemerintah Jepang. KTT itu diselenggarakan setelah Korea Selatan meluncurkan langkah untuk menyelesaikan hubungan tegang yang berasal dari pemerintahan kolonial Tokyo di semenanjung Korea. Hubungan Seoul dan juga Tokyo yang rumit mempersulit upaya Amerika untuk memperkuat kerjasama keamanan tiga arahnya dalam menghadapi peningkatan pengaruh China di kawasan itu dan juga ancaman nuklir Korea Utara. Pengamat mengatakan peningkatan hubungan dengan Jepang juga diperlukan di tengah tantangan rantai pasukan global dan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. Terima kasih telah menonton!